Di sebuah desa di kaki gunung Selamat, Jawa Tengah ada sebuah rumah yang terbuat dari bambu penghulunya hanyalah seorang ayah dan anak sang ayah bernama Pak Husni, 61 tahun dan Yanto, 21 tahun Pak Husni, kalah menikahi ibunya Husni di usia 30 tahun dan baru memperoleh momongan di usia 40 tahun sementara istrinya sudah mendahului Pak Husni berpulang ke pangkuan sang maha kuasa ketika anaknya masih berusia 7 tahun karena sakit yang dideritanya sakit yang tak sempat ditolong karena kegagalannya meminjam uang kepada tetangga maupun saudara sehingga terlambat membawa istrinya ke rumah sakit Husni kalah mengenang istri yang sangat dicintainya itu ya, seorang istri yang penyabar bagi anak semata wayangnya dan istri yang soleha yang tak pernah menuntut pada hidup serba kekurangan kumam Pak Husni tak terasa air mata menetes di bibi Pak Husni kini anaknya sudah besar hanya mampu dia menyekolahkan anaknya di bangku sekolah dasar tak sanggup rasanya menyekolahkan sampai ke SMP apalagi SMA karena sehari-hari dia memerlukan tenaga anaknya untuk membantu menggarap sepetak sawah miliknya dan juga mencari rumput pakan kambing-kambingnya untunglah Yanto dari kecil menurut kepada bapaknya tak sekalipun membantah apa yang diperintahkan bapaknya dan sebagai ganti sekolah formal ia pun rajin mengaji di surau di dekat rumahnya satu lagi perintah bapaknya yang tidak bisa Yanto bantah adalah melaksanakan sholat lima waktu sesuai ajaran agamanya karena dari kecil sudah ditanamkan untuk selalu rajin sholat lima waktu lama-kelamaan seperti tiada beban untuk Yanto dan semakin beranjak dewasa pun Yanto memahami semua yang diperintahkan bapaknya adalah untuk kebaikannya sendiri namun semakin bertambahnya usia Yanto semakin banyak bergaul dengan teman sebayanya baik yang merupakan tetangga dekat sampai ke desa tetangga menginjak usia 18 tahun dirinya sudah mulai mengenal cinta kepada lawan jenis ada dua orang gadis yang sempat mengisi relung hati Yanto sebut saja namanya Sri dan Indah namun demikian tidak pernah ada keberanian Yanto untuk mengungkapkan rasa hanya ia pendam saja dalam hati mengingat dia merasa rendah diri karena hanyalah tamatan sekolah dasar sedangkan pujan hatinya adalah anak-anak orang kaya di kampungnya dan mereka pun sekolah di SMA tidak seperti dirinya yang hanya tukang gembala kambing bukan itu saja yang membuat Yanto sedikit demi sedikit timbul iri hati kepada teman-teman sebayanya setiap kali mereka berkumpul teman-teman Yanto selalu bermain handphone handphone mereka rata-rata bagus sebuah android keluaran korea bukan hanya itu saja yang membuat Yanto rendah diri rata-rata dari mereka setiap kali datang berkumpul menggunakan motor ya walaupun ada beberapa temannya masih menggunakan motor orang tua mereka tapi bagi Yanto hal ini membuat dia ingin merasakan hidup seperti mereka punya android, punya motor, baju bagus, dan bisa sekolah dibanding dirinya hanya sepeda yang ia punya itu saja sepeda laki milik bapaknya sarana buat cari rumput di sawah setelah berhari-hari berpikir Yanto putuskan niat untuk merantau ke Jakarta tapi di sisi lain dia sangat kasihan kepada bapaknya yang sudah lanjut usia dia memikirkan siapa nanti yang akan membantu bapaknya di sawah siapa nanti yang akan mencarikan rumput buat kambing-kambing bapaknya siapa yang akan menyiapkan minuman teh kesukaan bapaknya Yanto benar-benar bimbang sedih memikirkan itu semua berhari-hari dia melamun seorang diri sehingga bapaknya pun sedikit curiga pada anaknya tidak seperti biasanya Yanto seperti ini dia yang perlu semangat menjadi pendiam sampai dua minggu Yanto berpikir namun tak datang juga keberanian untuk menyampaikan keinginannya merantau ke Jakarta kepada bapaknya takut iya dia memang takut kepada bapaknya dia takut bapaknya marah khawatir bapaknya kecewa namun bayangan ingin memiliki smartphone bagus bayangan ingin memiliki sepeda motor sendiri semakin kuat di dalam hatinya dia ingin seperti teman-temannya yang bisa merasakan dunia remaja mereka penuh kesuka citaan kapan aku seperti mereka batin Yanto akhirnya dengan mengumpulkan keberaniannya Yanto menghadap bapaknya selesai sholat isa di surau Pak ada yang ingin Yanto sampaikan ke bapak apa itu nak jawab bapaknya Pak izinkan aku merantau ke Jakarta ujar Yanto sambil menundukkan kepalanya Pak Husnis ketika diam wajahnya nampak kaget sambil ditatapnya mata anaknya lekat-lekat kemudian dia menjawab nak kalau engkau pergi siapa yang membantu bapak nak giliran Yanto sekarang yang diam dia tidak menemukan kata-kata untuk menjawab pertanyaan bapaknya hening sejenak akhirnya mereka berlalu ke kamar masing-masing Pak Husni gelisah memikirkan inginan anaknya yang ingin merantau ke Jakarta sementara Yanto gelisah tidak tahu harus melakukan apa akhirnya dia putuskan untuk keluar sebentar kumpul dengan teman-temannya agar dia bisa memenangkan diri hari berganti minggu Yanto pun masih belum berani lagi menanyakan izin perihal keinginannya pergi ke Jakarta sementara itu Pak Husni hanya diam tak pernah bertanya-tanya tentang keinginan anaknya tersebut pada minggu ketiga sejak dirinya meminta izin kepada bapaknya Yanto bulatkan tekat untuk pergi ke Jakarta secara diam-diam dia pinjam uang kepada teman kecilnya dulu semasa SD yang besarnya hanya cukup untuk ongkos bis dan makan beberapa hari di sana Yanto sendiri sudah ada yang akan menampung di Jakarta nanti kebetulan dia seorang teman yang sudah lebih dulu merantau dan kerja di Jakarta dini hari kebetulan hari itu hari Sabtu Yanto mengendap-endap keluar rumahnya dengan berbekal beberapa baju dan uang hasil pinjaman sebelum keluar rumah dia sempatkan menyebab tirai kamar bapaknya yang memang tidak berbintu dilihatnya bapaknya yang sedang tertidur keluarlah air mata Yanto sejujurnya dia tidaklah tega meninggalkan bapaknya sedemikian rupa dan sambil bergumam Yanto berkata lirih maafkan anakmu bapak maafkan aku dalam kebimbangan Yanto membuka pintu yang dijaganya dari deritan yang kemungkinan bisa membangunkan bapaknya Yanto melangkah tergesa-gesa menuju jalan raya sejauh 3 km menuju ke terminal yang ada di kotanya azan subuh pun terdengar Pak Husni segera bangun dan bergegas untuk ambil wudhu guna menelukakan sholat subuh tak lupa dia mampir ke kamar anaknya niat hati akan membangunkan anaknya agar sholat berjamaah di rumah memang kebiasaan anak dan bapak ini sholat subuh dilakukan di rumah saja mendapati kamar yang kosong Pak Husni berpikir sejenak kemana gerangan anaknya itu dia berpikir ah biarlah mungkin dia sudah bangun dan sholat subuh di surau seusai sholat subuh Pak Husni memasak air untuk membuat teh dibuatkannya juga anaknya minuman sambil menunggu kepulangannya dari surau namun jam 7 pagi anaknya belum juga pulang ke rumah akhirnya dia putuskan berangkat ke sawah dengan bekal air putih dicirigen tanpa makanan karena selama ini Yantolah yang menyiapkan makanan mereka untuk dibawa ke sawah di sawah Pak Husni terus berpikir kemana gerangan anaknya pergi tumben-tumbenan dia gak pamit kepadaku sampai sore menjelang Pak Husni sampai di rumahnya tidak didapatinya Yantolah segelas teh yang ia buatkan untuk anaknya pun masih utuh Pak Husni bergegas keluar rumah untuk mencari anaknya dia datangi beberapa teman anaknya untuk bertanya prihal Yantolah tapi tidak satu pun teman Yantolah yang ia temui tahu keberadaan Yantolah dengan rasa lelah dan keringat mengucur Pak Husni pulang ke rumah hatinya penuh dengan tanda tanya kemana gerangan anaknya pergi sampai malam dia masih menunggu anaknya sampai pada akhirnya Pak Husni tersadar akan suatu hal apa mungkin anakku pergi ke Jakarta teganya dia meninggalkanku tanpa pamit di malam ketika keberkian Yantolah ke Jakarta Pak Husni semakin sedih sudah dua hari dia tidak pergi ke sawah dia hanya mencari rumput untuk pakan kambing-kambingnya sampai malam pun menjelang kerinduan hati yang bertumpuk dengan kekecewaan yang mendalam akan anaknya membuat Pak Husni hanya bisa pasrah kepada jalan hidupnya segera dia beranjak keberaduan untuk beristirahat tepat pukul satu dini hari dia terbangun dia mau melaksanakan sholat malam seperti kebiasaannya selama ini seusia melakukan sholat malam dengan air mata mengalir Pak Husni berdoa ya Tuhanku buku tak sekuat tak sekuat dulu teganya anakku meninggalkanku dalam kesendirian tapi dia tetap anakku lindungi dia ya Tuhanku sambil menitikan air mata Pak Husni mengusap muka untuk mengakhiri doa malamnya 3 hari setelahnya tepatnya tepatnya 6 hari mencoba mencoba bersimpul di kaki bapaknya dan berucap maafkan aku bapak maafkan aku sambil dia menangis saat bersimpul tak sengaja keningnya menabrak lutut bapaknya Pak Husni pun heran dan segera menarik tubuh anaknya berdiri dan dipandanginya muka anaknya yang berjucuran air mata kamu kenapa kamu kenapa aku putah pak aku tidak bisa melihat segera Pak Husni memeluk tubuh anak tercintanya sambil matanya melirik kepada teman Yanto yang tadi mengantar teman Yanto pun menganggukan kepalanya dengan muka sedihnya mereka pun masuk ke dalam rumah kemudian teman Yanto yang mengantar memperkenalkan diri saya Ujang Pak teman Yanto dari desa sebelah selama ini Yanto berada di kontrakan saya di Jakarta dan saya yang mengajak Yanto untuk mencoba peruntungan di Jakarta Ujang bercerita kepada Pak Husni semalam Yanto bermimpi yang aneh dan saat terbangun dirinya sudah tidak mampu melihat lagi Yanto sempat istri semalam Pak makanya siang ini saya antarkan Yanto pulang maafkan Yanto ya Pak Ujar Ujang saya tahu kalau Yanto pergi secara diam-diam tanpa pamit kepada Bapak saya pun sempat marah kepada dia kenapa berani pergi tanpa restu orang tua tapi ya sudah lama bagaimana lagi karena sudah di Jakarta ya saya pun bertekad membawa Yanto ke rumah bos saya untuk carikan pekerjaan tapi kenyataannya begini Pak makanya saya antarkan Yanto pulang sekarang papar Ujang selanjutnya kini Pak Usni sama sekali tidak pergi ke sawahnya hanya sekali-kali keluar untuk mencari rumput pakan kambingnya selebihnya ia curahkan perhatian untuk mengurus hidup anaknya yang sekarang buta mata hari berganti minggu sudah tiga minggu sejak kepulangan Yanto ke rumah dia seringkali menangis dalam hati melihat anaknya sekarang seringkali dilihatnya Yanto menabrak apapun di depannya saat mencoba aktivitas di dalam rumah namun dibaliki sedianya Pak Usni tilihat bersyukur walaupun buta Yanto masih rajin melakukan sholat lima waktu seperti dulu walaupun dengan susah payah jalan dari rumah keluar menuju tempat utuh yang terbuat dari gentong lalu masuk ke kamar lagi untuk sholat hati Pak Usni seperti teriris-iris pisau sedih dan haru menyaksikan anaknya patuh kepada perintah Tuhan setiap sholat dia pun mendoakan kesembuhan anaknya dan doa paling khusus saat usai sholat malam tanpa lelah terus berdoa dan berpasrah diri meminta kesembuhan anaknya kepada ilahi robbi hingga suatu malam usai melakukan sholat malam dan berdoa Pak Usni tertidur dalam keadaan duduk bersilah dalam tidurnya itu datang seorang yang nampak agung berjubah putih yang datang entah dari mana orang berjubah putih itu berkata wahai anakku ciumlah kedua mata anakmu ciumlah setelah berkata seperti itu orang berjubah putih itu pun menghilang Pak Usni Pak Usni pun terhenyak bangun dari tidur duduknya itu dia mengingat ingat apa tadi yang masuk ke alam pikirnya oh itu mimpi ternyata aku ketiduran kumam Pak Usni tapi pesan yang disampaikan orang berjubah tadi terekam jelas kalau dia disuruh mencium kelopak mata anaknya apa maksudnya ini pikir Pak Usni lama dia berpikir dan merenungkan arti mimpinya karena lelah dia pun bangun dari duduknya untuk naik keranjang tidurnya tapi ada keinginan hati menengok anaknya di kamar sebelah saat melihat anaknya tertidur hatinya sedih tak terasa air mata pun menetes di pipi Pak Usni lalu Pak Usni pun mendekat ke arah anaknya dielusnya pipi anaknya dan entah kenapa ada keinginan untuk mencium kedua mata anaknya dengan air mata yang menetes ke pipi anaknya Pak Usni mendekatkan mulutnya ke mata anaknya dan dengan sentuhan pipi yang lembut mata yanto dicium dengan keturusan hati seorang ayam setelah mencium kedua kelopak mata anaknya Pak Usni beranjak ke kamarnya untuk tidur waktu subuh pun menjelang terdengar kokok ayam jantan di luar Pak Usni bangun dan beranjak dari ranjang lalu bergegas keluar kamar untuk membangunkan putra semata wayahnya untuk sama-sama sholat subuh namun sesampainya di depan kamar anaknya beliau terkejut bukan kepalang dan menangis lirih saking terharunya saat mendengar doa putranya ya Allah ya Allah ya Tuhanku Alhamdulillah tak terhingga hamba aturkan kepadamu ya Allah semalam dalam tidur hamba dalam mimpi hamba ayah mencium kedua kelopak mataku ya Allah dan pagi ini engkau telah sembuhkan mataku dari kebutaan engkau kembalikan penglihatanku ya Allah engkau maha kuasa atas segalanya ya Allah terima kasih ya Allah terima kasih tak akan aku ulangi lagi kesalahan yang lalu jadikanlah aku anak yang berbakti kepada orangtuaku ya Allah demikianlah pemirsa selanjutnya mereka hidup berdua dengan segala kepatuhan kepada penciptanya tak pernah lagi terlintas dalam diri Yanto untuk sama dengan teman-temannya dia mencoba menyukuri hidup apa adanya dengan ayahnya semoga cerita ini menginspirasi akan-akan semua yang mendengarkannya selamat menikmati selamat menikmati